Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Anciproject Oke, jadi di video kali ini saya mendapatkan info bocoran terbaru lagi buat game super sus ini ya Oke, gak usah banyak bacot langsung aja kita masukin tronya dulu guys Oke, jadi di video kali ini saya mendapatkan info update ke depannya ya Oke, jadi ini cuma fotonya doang ya Oke, gak usah banyak bacot langsung saya tunjukkan foto update ke depannya ya Gambarannya guys, oke ini kita langsung lanjut Nah, ini dia fotonya ya Yang maksud saya foto update ke depannya Oke, jadi ini ada solo ya Ada solo kita jadi bisa solo nanti ya Di update ke depannya ada juga duo Jadi kalian bisa duo dan yang ketiganya yang sampingnya ada squad ya Jadi squad ini bisa bermain 5 orang yang duo Bisa bermain 2 orang dan solo cuma 1 orang ya Oke, jadi bisa gitu nanti ya Untuk solo duo ama squad Dan di bawahnya juga ada mode klasik apa ini? Klasik sale Sama mode PKBO PKBO apa ini? PKBO PKBO ini kayaknya mode baru nanti PKBO ini tapi kok kayak Liga Impostor ya Fotonya tuh Oke, di sampingnya juga ada klasik kok Klasik ada dua ya Dan di sampingnya juga belum terbuka Harus mencapai 120 tropi dulu ya Ini kayak apa ya Ini Mabaru kayaknya Atau maka apa Aku gak tau Kita tunggu aja nanti di update ke depannya Oke, dan Disini kita bisa lihat ya Kita sudah dikasih tau Diperlihatkan gambaran Baju super pas ke depannya ya Ini Kalian bisa lihat tuh Yang di squad itu Yang di squad itu fotonya Kayak Baju-baju ninja Dan yang sampingnya itu Kayak Ini ya Kayak Kostum cewek Dan memakai topeng kucing ya Topeng kucing pakai juba Dan sampingnya juga ini Ada yang baru juga nanti ini Kostumnya Oke, jadi ini kayaknya Kostum super pas season 2 ya Kalau gak salah Soalnya Ada yang bilang tuh Kalau Super pas season 2 itu Bakalan temanya nanti Tema ninja Dan Gak salah ya Ini Gak salah lagi Kalau Update season 2 nya itu Super pas season 2 nya itu Bakalan benar-benar Tema ninja ya Soalnya Disini Kita sudah diperlihatkan Kalau Kostum Kostumnya ini Yang di squad ini Kayak Baju ninja ninja gitu ya Yang merah ini Yang di tengah Dan sampingnya juga ada Topeng Ini kostum cewek Kayaknya Topeng Kucing Ini kucing atau apa Atau harimau Gak tau ya Kukul Topengnya warna hitam ya Dan sampingnya juga Masih ada bandel Apa nih Aku gak tau Dan di Di mode squad ini Eh mode squad Mode duo Maksudnya itu Kalian bisa lihat Bandel warna kuning ini Kostum yang warna kuning ini Kayak Apa ya Kayak rambutnya gitu Kayak model-model Punk Dan ada Kecamatanya Ini belum ada ya Sekarang ya Berarti ini Nanti Bocoran juga Nanti Ini Ada Di update Kedepannya Kedepannya juga Nanti Ini Kostum baru Nanti juga ya Oke Tetapi Ini yang Di sampingnya Yang Kostum kuning ini Yang Kayak Warna merah putih Merah putih Ini Udah ada ya Sekarang ya Itu Itu Kayak Apa Itu Event Yang Natal Dulu Itu Bisa Dibeli Dibeli Pake golden star Kalau gak salah Tapi sekarang Sudah Ilang ya Mungkin Muncul lagi Nanti Di update Kedepannya Aku gak tau ya Tapi Disini Juga Kita Lihat Di solo Ini Apa Ini Ada Kayak Sepuluh Man Sepuluh Man 15 Man Ini Apa Maksudnya Atau Waktunya Kayaknya Waktu Bermain Bisa Sepuluh Main Man Atau 15 Minit Atau Sepuluh Minit Itu Gak Tau Aku Oke Jadi Ini Kayaknya Juga Di Mode Klasik Mode Klasik 2 Ini Kayaknya Yang Satunya Belum Benar Belum Benar Masih Tahap Dibikin Belum Benar Jadi Makanya Ada Dua Klasik Disini Dan PK Boy Ini Kayak Liga Impostor Tetapi Mungkin Di update Kedepannya Bakalan Diubah Jadi Mode Baru Oke Kita Gatau Mode Barunya Apa Nanti Kita Tunggu Aja Tetapi Kita Sudah Diperlihatkan Foto Update Kedepannya Gambarannya Bakalan Kayak Gini Dan Kita Diberikan Bocoran Baju Super Pas Season 2 Yaitu Yang Ini Kalian Bisa Lihat Fotonya Yang Disquad Ini Ada Baju Merah Tema Ini Topeng Topeng Ninja Yang Baju Merah Ini Ada Tanduk Itu Ada Tanduk Oke Dan Disini Yang Satu Ini Yang Disamping Klasik Yang Harus Dibuka Memakai Mencapai 120 Trophy Dulu Ini Bakalan Mode Baru Eh Mode Map Baru Kayaknya Atau Map Lama Yang Di Perbagus Lagi Aku Tau Ya Oke Kita Tunggu Aja Nanti Untuk Update Kedepannya Ini Aku Belum Tau Ya Kapan Di Update Tetapi Kayaknya Bulan April Ini Bakalan Update Kalau Bukan Tengah Tengah Bulan Tapi Ini Sudah Tengah Bulan Tapi Kau Gak Di Update Aduh Ini Kita Sabar Aja Nunggunya Semoga Aja Cepat Di Update Kita Gak Sabar Ini Dan Mungkin Juga Kalian Bertanya Tanya Saya Dapat Fotonya Dari Mana Jadi Saya Dapat Fotonya Dari FB Group Super Suse Indonesia Oke Jadi Di 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 Jadi Ini Di 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 Kita Lihat Komen Komen Nya Mereka Ya Ini Keren Anjir Udah Dekat Nih Update Oke Hari Apa Update Nya Bang Buset Yang Atas Cek Fortnite Waduh Lagi Adung Ternyata Baju Samurai Keren Oke Buset Keren Cuk Semoga Ajarin Ada Fitur Mabar Wah Kalau Ada Fitur Mabar Di Reng Wah Udah Gak Bisa Udah Gak Seru Cuy Nanti Pada Spionan Pada Cepu Cepuan Kan Kalau Bisa Mabar Semoga Aja Gak Ada Untuk Mabar Mabar Di Reng Kayaknya Bakal Jadi Dead Game Waduh Para Si Dahla Nih Oh Otw Top Up Dari Bundel Bagus Makin Mirip Fortnite Tampilannya Mana Yang Bilang Jadi Dead Game Tuh Nyatanya Jadi Bagus Lagi Gak Maksud Nyinggung Sangat Trail Oke Oke Jadi Update Bulan Mei Wah Update Bulan Mei Sangat Lama Satu Bulan Lagi Setengah Bulan Lagi Skin Barunya Wow Ada Spoiler Baju Super Pas Yang Belum Kebuka Di Fotonya Pasti Mode Special Force Ini Berarti Yang Belum Kebuka Ini Yang Dibuka Pakai 120 Tropi Dulu Katanya Katanya Si 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 Siti Nurni Katanya Map Mode Special Air Force Ya Mungkin Kayak Gitu Oke Udah Gak Ada Comment Oke Semungkin Segitu Saja Untuk Info Update Terbaru Kedepannya Dan Bocoran Baju Super Pas Kedepannya Dan Mode Mode Baru Untuk Kedepannya Ada Mode Solo Duo Dan Squad Dan Mungkin Segitu Saja Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Selanjutnya Bye Bye